Rumah Biru Pabrik Ekstasi di Semarang dibongkar polisi. Ruangan tersebut ternyata memiliki satu ruang kedap udara, ruangan itu berukuran sekira 5 meter x 5 meter yang berada paling belakang di rumah tersebut, pengamatan tribun, tampak bahan-bahan pembuatan ekstasi berada di rumah tersebut seperti met cair, gelatin, avical, tepung Cina dan lainnya, ditemukan pula peralatan seperti alat pres, alat timbang dan sebagainya, alat-alat tersebut didatangkan langsung dari Cina melalui jasa ekspedisi, Wakapolda Jateng, Brigjen Abioso Seno, mengatakan. Rumah itu ada ruangan kedap udara supaya aktivitas mereka tak dicurigai warga. Kendati dilengkapi ruang kedap udara, ternyata aktivitas dua orang penghuni rumah atas inisial Mr. Dan Art tetap dicurigai warga. Warga sekitar mengaku, sempat mendengar suara aneh. Mereka mengira suara aneh saat malam hari dikira suara hantu, maklum rumah tersebut berada di tengah permukiman warga. Rumah tersebut disewa dari pemilik rumah atas nama Kemal sejak April 2023. Pemilik rumah belum dapat diminta keterangan polisi lantaran masih liburan di Bali sehingga polisi tidak tahu nilai kontrak rumah tersebut dan keterangan lainnya. Sebelumnya, polisi menangkap dua pria di rumah biru pabrik Ekstasi, Jalan Kauman Barat 5 No. V, 10, Palibon, Kecamatan Pedurungan, Kota. Semarang Dianto tentang seberapa banyak barang bukti yang ditemukan. Kemudian juga proses dari pengukapan rumah yang ternyata menjadi sebuah pabrik ekstasi yang sudah sampai hingga internasional seperti itu. Sekitaran yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio Egan. Sehat, dari informasi yang tadi disampaikan oleh kabar reskrim Polri, di informasinya ada dua tersangka yang kemudian ditangkap di wilayah Tangerang dan kemudian ada dua tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari dua tersangka yang ditangkap di Tangerang ini, Syah? Egan, hingga saat ini informasi yang kami rampung adalah untuk dua orang tersangka yang ada di Tangerang, kemudian juga dua orang tersangka yang ada di Semarang, mereka, empat orang tersebut merupakan koki, atau orang yang dibayar untuk membuat keleksasi tersebut. Dan keempat orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah sebesar 500 ribu per hari untuk yang di Tangerang, kemudian 1 juta per hari yang untuk di Semarang. Jadi keempat orang tersebut merupakan koki, dan dua tersangka yang tertangkap di Tangerang ini sudah berada di lokasi saat ini dan nanti akan langsung dijelaskan oleh Pembes Agus Adriato ketika konferensi pers yang akan segera dilakukan setelah ini. Egan. Baik, Syah, kita akan melihat kemudian bagaimana situasi pengerbakan pabrik ekstasi yang juga berlangsung pada saat ini di lokasinya di Semarang, Jawa Tengah. Tangerang dan kemudian ada dua tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari dua tersangka yang ditangkap di Tangerang ini? Syah? Egan, ini satu informasi yang kami rancang adalah dua orang tersangka yang ada di Tangerang, kemudian juga dua orang tersangka yang ada di Semarang. Mereka empat orang tersangka merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat pilih ekstasi tersebut dan keempat orang tersangka tersebut terlalu memiliki orang lain yang merinta mereka dan mereka juga memang mendapatkan upah. Baik pemirsa, suasana yang sedang saksikan pada saat ini tampaknya adalah konferensi pers yang berlangsung di wilayah Semarang, Jawa Tengah berkaitan dengan penggerbekan pabrik ekstasi yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pabrik ekstasi yang berada di Semarang, Jawa Tengah ini terkoneksi ataupun terhubung dan berkaitan dengan pabrik ekstasi yang berada di Tangerang, Banten. Kedua pabrik ekstasi yang digerbek oleh Polri ini disebut memiliki jaringan internasional. Ada empat orang yang sudah ditangkapkan sebagai tersangka dan masing-masing dua orang tersangka ditangkap di Tangerang, Banten. Dua tersangka di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dan kemudian ada dua orang yang saat ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Peran dari empat tersangka yang sudah ditangkap pada saat ini adalah mereka disebutkan sebagai seorang koki yang bertugas untuk memproduksi ekstasi tersebut di dalam perumahan yang kemudian sudah dilakukan penggerbekan pada saat ini. Sedangkan dua orang yang dinyatakan sebagai DPO disebut sebagai orang yang memberikan instruksi ataupun memberikan upah kepada empat orang ini untuk menjalankan aksinya. Kronologi penangkapan ataupun penggerbekan yang dilakukan oleh Polri terhadap dua pabrik ekstasi yang berlangsung yang berada di Tangerang, Banten dan juga Semarang, Jawa Tengah. Nah ini pemirsa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Dijen Beacukai. Informasi dari Beacukai menyebutkan bahwa ada mesin yang mencurigakan, mesin yang diduga mampu memproduksi obat-obatan datang dari wilayah Cina masuk ke Indonesia. Dari awal pencurigaan tersebutlah kemudian Dijen Beacukai meneruskan informasi ini kepada pihak Polri dan kemudian ditindak melanjuti oleh pihak Polri. Setelah dilakukan penggerbekan dan di dua lokasi tersebut ditemukanlah kemudian dua pabrik ekstasi tersebut yang mampu melakukan produksi hingga 50 ribu butir ekstasi. Kita akan coba dengarkan pemirsa Pompensi Pers yang saat ini berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom